Halo Mam, Halo semuanya, Assalamualaikum, pagi Nah apa kabar nih buat para mama, mak-emak, ibu-ibu, tete-tete, kakak-kakak, adik-adik, mas dan Aku ngeliat Samson ketawa-salvo, maaf Pokoknya semoga semua kalian baik-baik dan sehat semua ya mam Amin, pokoknya dilancarkan segala apapun itu dari riski, dari kesehatan, dari yang kalian inginkan Semoga doanya terkabul, amin Oke, kali ini tuh aku lagi mau belanja mingguan bareng si tete, mamanya Samson, yaitu kakak aku Kakak sepupu ya, tepatnya Nah, jadi tuh tadi aku belanja sayuran di tempat deket rumah aku Itu nggak begitu komplit karena udah siang kehabisan gitu ya Aku langsung balik ke pasar tradisional Jadi nih aku lagi mau nyari cabai di langganan aku, tapi sayang habis Cabai itu nggak ada Ya, aku tuh ke pasar ini males ya karena kayak gitu deh tuh Tidak begitu bersih kayak gimana ya, pokoknya masih becek Terus aku nyari cabai lagi, tapi aku ngeliat kangkung, jadi aku mampir untuk beli kangkung Kangkung teh Nah, karena masih penasaran sama cabai setan Karena aku nggak betah banget kalau di rumah tuh nggak punya cabai setan ya Jadi disini tuh aku beli cabai seperempat, 7 ribu Dan ini bawangnya juga lumayan bagus Tapi aku nggak kepikiran, pikir aku di rumah masih banyak Dan ternyata, wow Bawang aku tinggal sedikit banget Dan disini juga aku beli kacang panjang ya Jadi tuh aku minta kacang panjang setengah Padahal tuh, seperempat kalau nggak salah itu 5 ribu ya Tapi aku mintanya 3 ribu aja Mas, ada ini nggak yang anu buat kompor, tungku kompor? Apa? Tungku kompor Tungku kompor ada Tapi sama nggak yang di rumah ya? Nah, aku mampir ke tempat prabot untuk beli tungku kompor gitu ya Karena tungku kompor aku tuh udah rusak Jadi aku mau beli dua Dan Alhamdulillah Sesampainya di rumah ini Aku langsung beberes atau food prep gitu ya Dan sebelumnya itu sambil food prep aku Sambil mengungkep ayam Jadi ini udah setelah dibersihkan Langsung aku ungkep Jadi stok makanan anak aku Nah, oke deh Ini belanjaan mingguan aku Jadi nggak banyak sih aku belinya ya Karena Apa? Insya Allah kan minggu besok aku udah mulai berdagang Jadi sekalian aja kalau sambil berdagang itu biasanya aku suka mampir-mampir ke tukang sayur gitu ya Biar fresh aja gitu sayurannya baru Karena kalau di stok kayak gini kan Kadang aku suka kalau lagi kecapean Masak yang simple-simple banget Kayak gitu Jadi mungkin ini sekitaran buat Berapa hari ya? Bisa lah sampai 4 hari atau Ya sama aja sih seminggu ya Ini 5 hari juga bisa sih Karena disini tuh aku beli ini Tadi tuh kangkung Ini aku Rp5.000 Tiga ikat Jadi ini aku dua ikat Yang seiketnya si teteh Yang seiketnya tadi itu si teteh Dan Terus Ini aku beli ayam Satu ekor Ini Rp30.000 Katanya lagi Masih mahal Aku gak tau Kalau Tadi beli di gandang Malah keliatan agak mahal gitu ya Tapi pas aku Ngecek harga di pasar Tradisional Itu sekitaran Rp35.000 Itu udah yang gede Dan yang ini Rp30.000 Ini kecil Aku gak tau deh Pokoknya itu permainan apa gimana Cuma bedanya Kalau dipasarkan Gak ada petati ampelah ya Kalau ini dapat Tapi itu beneran Sumpah jauh banget Selisihnya tuh Dagingnya gede Yang di pasar Tradisional gitu ya Ketimbang ke kandang Harusnya tuh Lebih besaran yang di kandang Ketimbang di pasar Gak tau deh Terus ini aku beli lele Di pasar Juga ini Rp13.000 Setengah kilo Terus ini aku beli Rp3.000 Dan ini ada sisa jagung Kemalai Terus disini aku Ini kesukaan suami aku Ikan asin japuh Kalau disini namanya ya Nah ini tuh suami aku Udah makan ini Digoreng sama sambel Sama kangkung Udah Udah atoh Udah Anteng ya Terus disini aku Kalau setiap ngeliat teri-teri Kayak gini Ini kecil-kecil kayak gini Aku suka banget Ini kemarin Aku beli Rp3.000 Itu buat penambah aja Karena yang suka teri itu Aku ya Terus ini Teri juga Sama teri medan Ini Rp5.000 Terus ini Favorit aku Cabai Tadi aku beli Rp4.000 Rp7.000 Ini segini Banyak ya Terus ini Tahu pong Ini aku beli Rp4.000 Nah udah sih Segitu aja Aku total tadi belanja Itu sekitar Rp16.000 Itu sama apa ya Oh iya aku beli ini juga Bentar Ini nih Ini nih Aku beli ini Jadi tunggu kompor gitu ya Aku beli ini sekitaran Rp20.000 Satunya Ini tuh bahannya tebal banget Ada yang lebih murah Itu sekitaran Rp15.000 Atau Ada yang mungkin Rp14.000 Tapi tuh bahannya tipis banget Tapi kalau ini tuh tebal banget Ini Rp20.000 Pokoknya aku kan udah rusak ya Udah Kotor kayak gini nih Nah ini nih Kalau kotor sih bisa dibersihin Sering aku bersihin Tapi ini nih Udah mau mulai tipis-tipis gitu Pokoknya kayak gini nih Aku pengen buat ganti Dan ini ketebalannya sih Nggak sih Nggak tau nih Ini bawaan Bawaan Nikah waktu itu ya Jadi udah seumuran berapa Aku nikah udah hampir 13 tahun Kayak gitu tuh Ini udah Aku lupa tadi yang nggak beli mawarnya Mawarnya juga udah rusak banget tuh Tapi kalau mawar yang sebelah situ Masih awet Yang ini Aku belum mau lupa Next lah Aku bakalan beli lagi Tadi kelupaan banget Nggak beli Ya deh segitu dulu aja Tapi nanti aku bakalan Taruh ini ke dalam kulkas Jadi kalian tunggu sebentar ya Karena aku gerah Mau mandi dulu Jadi next Sebentar ya Jangan disuki videonya Kalian suka dengan video ini Tolong dong di klik like Comment Dan subscribe Aku lupa Sama ini nih Aku beli ini Kentang tadi sekilo itu 14 ribu Murah banget ya Apa emang lagi murah Bagaimana sih Tulis komen di bawah ya Tapi waktu lagi Kalau nggak salah Minggu yang lalu itu Aku yang pas masak Kentang Sekilo 20 loh Tapi ini 14 Ya Alhamdulillah deh Kalau murah Nah oke deh Kita lanjut Dabbing Soalnya rumah aku tuh Selalu setiap harinya Berisik sama musik Sama anak aku Jadi kalian Jangan bosan-bosan Ngedenger suara Dabbing aku ya Pengennya sih aku Natural aja Suara langsung Cuma kayaknya Nggak bisa gitu ya Selalu berisik deh Nanti daripada aku Kena copyright Dari musik suami aku Kalau anak aku sih Nggak bakal ya Cuma berisik aja Tuh 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 kan Sekarang aja berisik banget kan Oh ya Aku belum sampai ya Buat para emak-emak Mam-mams Ibu-ibu Di sana Adik-adik Maupun mbak-mbak Bapak-bapak Dan mas-mas Halo mam Assalamualaikum Gimana nih Kalian bikin channelnya Semangat nggak Semangat dong Harus semangat ya Terus disini juga Aku mau ngucapin Banyak terima kasih Yang sudah dukung aku Dan channel aku Dan yang baru gabung Aku ucapin juga Halo Semoga kalian suka Dengan video-video aku Jangan lupa untuk Klik like Comment dan subscribe Dan kalau misalkan Kalian nggak suka Kalian boleh Abaikan video aku Oke gitu aja Simple ya Dan ini belanjaan aku Stok Lumayan lah Untuk 5 hari Udah rapi Dan sekarang Saatnya kita masak Aku dibantin sama Pak Su Dia mau turun tangan Jadi dia tahu Isrinya lagi repot Dia mau bantu Ya Aku ngedit ya Jadi Masaknya dilanjut sama Pak Su Ini rumah Emang belum berapi sih Tinggal nyapu ngepel Jadi kan aku abis belanja Pagi Terus Aku bikin food prep Padahal food prepnya tuh sedikit ya Nggak banyak Itu tuh makan waktu banget Terus Dia udah kelaparan Dia yang mau bantu Tapi Tapi nyapu ngepel belum sih Bentar lah Aku sekarang mau ngedit dulu Nah dan disini tuh Aku nggak jadi ngedit Aku nggak betah banget Ngeliat rumah Kalau belum rapi gitu ya Jadi Mood aku untuk ngeditnya tuh Kayaknya Nggak begitu Nyatu Nyatu gitu sama jiwa akunya Karena Aku banyak pikiran Kalau rumah belum rapi Jadi aku nyapu-nyapu dulu Sebentar Sambil ngepel ya Pokoknya Kalau udah selesai semua Itu aku tenang Jadi bisa ngedit Nah Terus disini tuh Juga aku beres-beres Bangku Biar agak kelihatan Rapi sedikit ya Biar nggak ada tamu juga Kayaknya Kalau udah Agak rapi Keliatannya nyaman Nah Itu aku geli banget Aku pas cabut Si bantal Anak aku Itu jatuh ke belakang Gitu ya Pokoknya aku gemes banget Sama si kecil ini Nah itu tuh Aku nyapu-nyapu Sambil diajak ngobrol Sama si tete Aku hampir kepleset Jadi tuh Setiap minggu Emang keluarga aku kumpul Gitu di rumah ibu aku ya Sedia sedikit ya Goreng ikan nasi ini Jangan di wajan itu ya Dan Taraaa Seperti biasa Aku seperti itu Kalau dabing ya Kalau setiap masakan Ini tuh Masakan Kesukaan suami aku Kangkung Dicampur Tahu pong Nah ini tuh Enak banget Dicampur sama gesek Kalau bahasa jawanya ya Ikan asin Kalau di bahasa cekarangnya Dan ikan asinnya Namanya itu Ikan asin Japuh Kayak gitu Peda sama japuh beda ya Kalau peda itu yang lebih besar Dan ini dia Tinggal digoreng Ikan asinnya Wow Mantap Mantul ya Jadi tuh Ini menu favorit Suami aku Dia bisa makan Berkali-kali Dengan menu Sederhana ini Dan disini tuh Aku lagi edit-edit Suami aku sih Sebenernya ngajakin Aku makan bareng Cuma Ini tuh udah siang Aku belum edit Karena sorenya itu Bakalan aku Pause Kayak gitu ya Karena aku juga sih Nggak begitu lapar Paginya aku udah sarapan Biasanya kalau pagi sarapan Aku siang Nggak makan Makan-makan itu Paling mau Menjelang maghrib Kayak gitu ya Tapi kadang suami aku Disini tuh Suka rewel Karena biasanya itu Aku kalau edit itu Paling cepat itu Sekitar sejam Atau sejam setengah Kalau Paling lama Itu bisa tiga jam Tiga jam itu Karena banyak iklannya ya Maksudnya tuh Kadang ditunda-tunda Misalkan anak aku Pengen maem Terus Misalkan kadang Ada aja gitu Yang bikin aku tuh Nunda Buat ngedit Kayak gitu Dan jangan ngiri ya Ini adegan romantis Jadi kadang tuh Suami aku Suka kayak gitu Kalau misalkan lagi Aku edit video Karena tuh Aku bisa Lupa waktu Ini aku mau ngasih makan Anak aku Pake lelek Ini tuh aku Mau ngasih makan Anakku Di rumah emak Emak aku ya Tepatnya Bismillah Hirah Nirah Nah oke deh Sekitu dulu aja Videonya Semoga Video ini Bermanfaat Dan berfaedah Berfaedah gak ya mam Mudah-mudahan ya mam Dan semoga kalian juga Suka video ini Jika kalian suka dengan video ini Aku minta dukungannya Untuk klik like Comment Dan subscribe Dan share ke seluruh Social media kalian Dan follow juga Instagram aku disini Oke deh Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax